Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Armey Heriterson Saya guru fisika di SMA Negeri 1 Batang, Cinaku Kali ini saya akan melakukan PPL pertemuan pertama pada siklus kedua Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang menjelang sore Gimana kabarnya sehat? Alhamdulillah kalau sehat Nah pada hari ini kita akan belajar lagi fisika Dari jam 1 jam 13 sampai jam 14.30 nanti Sampai setengah tiga Nanti yang akan kita pelajari nanti akan Bapak tuliskan Bapak tulis Jadi sebelumnya kita berdoa dulu Silakan dipimpin oleh ketua kelas Siap ya Berdoa mulai Berdoa selesai Ucapkan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik akan kita cek dulu kehadirannya pada hari ini Agung ada Sakit Amelia Angelina Delpy Desri Desta Sebelum kita memulai kita akan adakan pre-test dulu Pastikan HPnya ada paket Nah itu sudah dikirim ke grup kelas Silakan di klik Silakan di jawab dulu ada 5 pertanyaan disana Kita kasih waktu 5 menit Nanti setelah selesai klik tombol kirimnya Nah Kita kirim Pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa Fluidastatis Ada tekanan hidrostatis Dan ada Archimedes Hari ini kita akan membahas tentang Nih Nah Kalau kemarin itu membahas tentang Fluidastatis 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 Dan ada yang diam Sekarang yang dinamis itu Fluidastatis Yang bergerak Ya Itu bedanya dengan pertemuan yang Sebelumnya Ya Apa bedanya tadi yang kemarin Tentang Fluidastatis Tidak bergerak Statis Kalau sekarang kulidahnya yang bergerak atau dinamis Oke, ada pertanyaan dulu sebelum lanjut Kalau 10 masih ingat ini lagi Mengkonversi satuan Mengubah satuan Nanti kita ada alat timbangan itu Ada kecepatan juga nanti dihitung pakai stopwatch Dihitung pakai alat itu Neracanya ada negara digital Untuk menentukan berat air nanti Nanti jika satu hanya tidak sesuai dengan standar internasional Kita ubah dulu Nanti jika ada ditanyakan silahkan tanyakan Oke, bisa ya Kita perhatikan dulu tampilan di layar Debit adalah ukuran dari suatu kulidah dinamis Kulidah yang bergerak seperti yang kita tatan tadi Debit tidak hanya berlaku pada air Melainkan pada semua jenis kulidah Bisa pada minyak, gas, dan sebagainya Debit air adalah ukuran banyak kulidah yang mengalir dalam suatu selang waktu Seperti air hujannya Debit air hujan berarti air yang mengalir per detiknya berapa Nanti akan kita amati pada percobaan pada hari ini Ya Disini lagi Debit air adalah volume persatuan waktu Debit itu Q, Q besar Ya Ini ada penjalan bawah P besar ini volume Nanti kita akan hitung pakai alat neraca itu Berapa banyak volume air yang digunakan Kemudian T ini waktunya per detik Nanti bisa menggunakan timer di hp atau di jamnya Nah Lanjut lagi Yang kedua persamaan kontinitas Yang tadi debit sekarang kontinitasnya Silahkan baca sendiri itu Perbandingan antara Luas penampang yang besar Dengan luas penampang yang kecil Makanya pipet kemarin kita bawa dua Satu yang besar, satu yang kecil Kita akan lihat nanti bedanya Mana pipet nanti ini Coba tengok dulu Nah Dari model saja sudah nampak ya Berbeda ya Nanti kita akan buktikan Ini yang besarnya akan seperti ini Nanti Yang kecil akan seperti ini Nanti akan kita bedakan untuk apa gunanya Antara dua pipet yang berbeda ini Ya Dalam kehidupan saya di hari Misalnya kalian nanti minum Yang ada boba nya Tentu pakai yang ini Nggak mungkin pakai yang ini Nggak kesedot dia Atau kebalikannya Pakai boba minum yang ini Nggak mungkin dia Air biasa minum pakai ini Bisa-bisa Tapi yang terjadi nanti Nah lakukan sendiri Ya Nanti kita akan Lakukan di percobaan kali ini Nah Kemudian disini Bapak akan Menggantikan motivasi bagi kalian dulu Ya Kata-kata motivasi Jika hidup ingin ada perubahan Ya Sekali lagi Jika hidup ingin ada perubahan Yang signifikan Perbesar usaha Perkecil gaya Nah Jadi Kalau banyak gaya Tak jadi nanti ujungnya Nah Sebelumnya Kita adakan Icebreaking dulu sebentar Untuk melatih fokusnya Karena Sudah siang ini Nah Fokus bisa ya Nanti akan Bapak Tanya nih Menurut absen ini Bukan yang bisa saja Nah Cluenya mungkin kalian udah pernah Lihat-lihat di Youtube juga nih Ya Huruf pertamanya Cluenya adalah Huruf pertamanya Yang tahu mungkin nanti Nggak akan Bapak Kasih tahu Apanya Dipanggil yang Tahu mungkin itu Nah Perhatikan lagi Biar fokus Jerapa Huruf pertamanya J Ya Monyet Huruf pertamanya M Kalau Kura-kura Lia 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 Firna Kalau kura-kura Lia Lia Firna Jerapa Huruf pertamanya J Monyet Huruf pertamanya M Kalau kura-kura Pertamanya Apa Oke Aplus dulu Kita masuk Kegiatan inti Kemudian Kita lanjutkan Melihat video Berikut ini Silahkan Ditonton Ya Videonya sampai disitu dulu Nanti akan kita ulang lagi Sekarang Bapak tanyakan dulu Nanti kan kita praktek nanti ini Membuat Persamaan ketentas ini Apa bedanya dari diameter besar dengan diameter kecil Kemudian nanti di akhir ini Kita akan Bapak tantang kalian untuk membuat videonya Jadi masing-masing kelompok Nanti membuat video dari hasil yang kalian kerjakan tuh Kawan lain kerja yang lainnya merekam hasil kegiatan Mungkin kalian itu udah biasa membuat video Tapi kali ini kita buat video pembelajaran Nanti akan kita upload di Youtube Nanti kalian kirim linknya sama Bapak Untuk hari ini nanti kita akan tampilkan di akhir pembelajaran ini Kita akan tampilkan hasil karya kalian nanti di akhir pembelajaran ini Jadi semua di anggota kelompok bekerja Jangan ada yang diam Nanti penilaian juga ada nanti Bapak akan nanyakan nanti pada anggota ketua-ketua kelompoknya Kelompok ini siapa yang bekerja Akan ada nilai lebih daripada kawan yang diam saja Silahkan desain di kertas selembarnya Contoh seperti ini nih Contoh-contoh ya Siap ke depan dulu Contoh seperti ini Misalnya nih gelas kalian nih Nanti ada nanti pipa sini nih pipetnya Nah gitu Kasih ini berapa cm kemarin tuh Ya Kemudian yang satu lagi Yang agak besar nih Nah berapa cm sini Rancang seperti itu 5 menit dikasih waktu untuk merancangnya Karena sebelum praktik kita rancang dulu Nantilah praktik susah Mana desain-desainnya Ya nanti gelasnya yang mana mau dikasih itu Desain dulu Jadi nanti kalian ngikut kerjanya desain kalian tuh Di LKPD kan udah ada juga nih Tapi tidak ada gambarnya Makanya kalian desain sendiri gitu Nah satu lagi Kita sepakati Jadwal pembuatannya Praktik videonya hari ini Ya 30 menit ke depan itu udah siap Bagaimana bisa Tidak ada pak besok pak pertemuan keluar Tidak ada Kita selesaikan hari ini Ya Makanya tadi yang kerja LKPD silahkan kerja Yang bagian merekam silahkan merekam Tidak bisa ya Kelompok 1 Kelompok 1 mana kelompok 1 kemarin Kelompok 1 Kelompok 1 bisa ya 30 menit videonya siap Nah kelompok 2 Bisa ya 30 menit videonya siap Nah kelompok 3 Kelompok 3 30 menit videonya siap 4 Bisa ya 30 menit videonya siap ya Kelompok 5 Nah 30 menit videonya siap Nanti kirim Ke WAPA nanti biar kita buka disini Ada ide baru gak Boleh dari sini Ke air pasti habis keluar nanti Iya Iya kan Tapi kalian harus pegang Orang kerjanya tak bisa 1-2 orang Masalah air pegang ini kita tutup dulu nih Berapa orang mau Yang satu nuangkan Satu nutup ini Ini baru satu Yang sebelah lagi Berapa orang mau Atau ini boleh nanti Kedua-dua megang kayak gini nih Yang nutup pipa siapa di bawah Yang nuangkan air kiri Di atas siapa Yang merekam siapa Ngitung waktu siapa Apa yang mau dari sini Makanya semua itu terlibat Nanti semua Kalau kita udah pakai di samping Ini kan tinggal tempelkan aja Nanti air keluarkan tampung Jadi ini bisa di ini Air keluar bisa sini Silahkan lah Kalau ada punya ide baru Jangan ini dulu Kerjakan buat Dulu barang itu baru Ini dulu orang lagi mendesain ini barang Dia di LKPD Lihat semua itu Nanti akan ada luas penampang nih Luas penampang itu kan Ada situ Karena ini pipet Bentuknya lingkaran Itu dia Ini jari-jari Jari-jari ngukurnya pakai alat ini Jadi pipet itu diukur pakai alat ini Nanti ngukurnya Ini dapat diameter Dapat hasil ini bagi dua baru jari-jari Kita mintakan kelompok ini dulu Untuk Menguji hasil yang dibuatnya dulu di kelas Kasih tau yang A Diameternya yang Yang kecil Gitu aja Nah itu airnya Udah dua buah Aqua tadi Ini dijadikan satu Satu dua dua puluh Kalo dua berapa Empat empat puluh Mililiter Ato silahkan Yang lain nanti juga seperti ini Pasti ya caranya ya Cuma kan desain alatnya beda-beda tuh Dan setelah itu nanti Dihitung apanya Dihitung Waktunya Dari mulai dia kebuka Sampai habis Nah silahkan Nampak pancaran airnya Ini yang kecil dulu ya Nanti kita bandingkan dengan pancaran air yang besarnya Ini itu tinggal nih ya Pake apa kalian ngerti Kalau menurutnya mana yang lama Setelah pipet yang kecil atau yang besar Airnya keluar Yang lama waktunya Kecil Pancarannya Tendangan airnya Jauh tuh Pasti jauh Kalau yang kecil dengan besar Tendangan airnya pasti jauh yang Kecil Seperti kita nyira motor atau bunga tadi Ditutup itu kan tambah jauh tuh Nah ini aplikasinya seperti itu Ada yang kebalik Selang yang besar Lama waktunya daripada selang yang kecil Ada yang kebalik Ada yang kebalik enggak Nah itu yang pertama Yang selang kecil Yang selang besarnya lagi Masukkan dulu Sama semua ya Cuma desain ininya Pasti ada yang beda-beda Ada yang buat di dasar sini Enggak ada yang buat di dasar Karena kerjanya agak ribet sikit Orangnya banyak lagi Boleh di dasar tapi agak ribet Dan pipetnya pun harus pas di dasar Kalau dia ke atas Airnya enggak napis juga Silahkan lagi yang besar Cepat keluarnya kan Tapi pancarannya dekat gitu Nah itu membedakan Tentu pipet besar dengan pipet kecil Sama semua ya modenya Silahkan edit videonya lagi Waktu tinggal sebentar lagi Boleh tapi ini ambil doang kajiannya Dengan banyak-banyak bentuk ujungnya Kan kita membedakan pipet besar Yang banyak-banyak Supaya kunjung Datanya jangan lupa Masukkan LKPD Semuanya duduk dulu Perhatikan dulu Waktu kita ini Udah mau berakhir Sementara kalian belum ada Siap LKPD Dan videonya Jadi sedikit disini dulu Mungkin untuk refleksi Kita refleksi Melihat diri kita dulu Baik kalian dari peserta didiknya Atau bapak dari gurunya Jadi yang jadi kendala kita Yang pertama ini Dalam segi Membuat proyek Video itu kan Sebetulnya bisa kalian edit Jika kalian Mau kerjanya itu Serius Nah Yang kedua Kalau pakai main-main Takkan siap Jadi Kalau kerja kelompok Yang diutamakan adalah Saling kerjasamanya Bisa itu ya Jadi untuk pertemuan selanjutnya Nanti jika ada seperti ini Ya siapkan terlebih dahulu Dari alat-alatnya semua itu Karena yang kerja ini kan Banyak modelnya Kita cuma ngelem loh Mengeluarkan itu lah Nggak bisa waktu yang lama Jadi kalau kerjanya yang serius itu Lama waktu yang dihabiskan Nah Jadi untuk kita semua nanti Mungkin untuk pertemuan berikutnya Bapak akan lebih lagi Menyederhanakan LKPD-nya Agar mudah diisi Nah Yang kedua dari kaliannya Agar serius lagi kerjanya Ya biar cepat Waktunya biar habis Ya bisa ya Nanti proyek ini Kalian selesaikan di rumah Selesaikan di rumah Besok paling lambat Silahkan kirim hasil videonya Ya LKPD-nya juga dikirim Per kelompok Nah kirim ke Yawa Bapak nanti ya Besok paling lambat ya Karena hari Rabu kita akan Pertemuan kedua Dengan topik yang berbeda Nah bisa kira ya Nanti akan Bapak kasih tahu Apa-apa yang akan dibawa Pada pertemuan Yang kedua nanti Nah Sebelum kita akhir ini Jadi resumen yang kita dapat hari ini apa Semakin besar luas penampang Semakin cepat Waktu yang dibutuhkan Kemudian yang sebaliknya Semakin kecil luas penampang Semakin lama Waktu yang dibutuhkan Kecepatannya Pasti berbeda Antara Diameter yang besar Dengan diameter yang kecil Mana yang lebih jauhan caranya Yang kecil atau yang besar Kecil Ya yang kecil ya Semuanya pasti dapat yang kecil Nanti perbaiki videonya Kasih keterangan semua disitu Nah bisa ya Dari sekian kelompok Dari Satu sampai lima Ini rata-rata itu Kerjasamanya ya biasa saja Tapi yang Bapak lihat Kerjasama yang baik itu Ada di kelompok yang disini Ya Karena hasilnya habis Dan video pun hampir selesai LKPDM hampir selesai Kita kasih dulu Aplaus untuk kelompok Kita akan seperti ini Kelompok yang ada Lebih dari kelompok lain Kita kasih reward Itu nilai Ya misalnya kalian nanti Insalnya 70 Kelompok yang itu Bisa jadi 78 Atau 80 Di semua kelompoknya Karena kerjasama Nah bisa ya Silahkan keluarkan HPnya lagi Kita akan lakukan Post test lagi Pakai link lagi ya Yang seperti tadi ya Silahkan di klik lagi linknya Silahkan isi yang sebisanya dulu Silahkan di klik lagi Bermasalah sinyal lagi Aman ya Tadi mungkin hujan Karena sinyalnya lebih ini Sampai jumpa di klik lagi Lekas Sampai jumpa di klik lagi ya itu keterangan depan di keadaan seperti itu silahkan diapakan selamat menikmati untuk pertemuan selanjutnya masing-masing kelompok silahkan bawa botol aqua besar botol aqua nya ya satu masing-masing kelompok satu dan pola bimbing satu aqua besar satu pola bimbing satu punting satu nah tiga yang satu kali yang satu yang satu yang satu yang satu tersebut tersebut selamat menikmati ini lagi tuh yang satu refleksi yang satu link survei dan baca aja nanti silahkan isi nah refleksi dan survei bisa gini di rumah sekarang kita tutup pelajar dengan ini tapi kamu bisa mengembangkan kaya tersebut bisa jadi teman-teman kalau kamu kebanyakan gaya seperti yang di auldic tapi tampang-tampang kamu bisa mengembangkan gaya tersebut bisa jadi ke kanan di dalam hidup kamu tapi tidak bisa mengembangkan Sampai ketemu hari Rappu nanti kita akan break lagi di hari Rappu nanti kita akan bersih sama ya sampai ketemu hari Rappu sampai ketemu hari Rappu